Kaba langau dia dia kaba biya indah badan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat subuh menjelang Esokan datang Seperti biasa kita akan membacakan 3 berita Yang aktual, tajam, terpercaya, dan terpelajar Ada 3 berita yang akan kita bicarakan dan kita bawakan untuk kalian semua yang ada di motor Betul? Ya, di rumah gak boleh nonton Harus di motor Motornya harus second Kenapa harus second? Lebih murah Oh lebih murah, mantap Oke Langsung kita masuk ke berita pertama Dari hariansinggalang.co.id Mantap Empat pemain judi song Pemain Asik, banyak dong Pake es Dingin Empat pemain judi song ditangkap polisi di Pasaman Empat orang pemain judi song Diamankan saat reskrim Polres Pasaman Mereka diamankan Kamis tanggal 17 Jadi mereka merasa insecure Makanya dia diamankan Kasat reskrim Polres Pasaman Akapela Zuwardi menjelaskan keempat pelaku judi song ini D 45 tahun Astagfirullahaladzim Ampe 45 tahun Umbung apa? Pak Pak Bukannya ke Masaji Di Masaji ya nggak? Kalau dan sabu yang mensong pasti kebala ngoko rame akan hujatan Iya 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 betul Ado HM Hakim nggak? Bukan Merak bajunya Oh iya AS dan DK Mereka semua warga negari Padang Gelugur Hmm Gelugwa Iya iya Orang Gelugwa Ini orang Gelugwa kok Setau awak nggak pernah menjudi Iya apalagi song Betul Nih biasanya menbilyar Tapi pasang tapi Pasang tapi kok? Iya berjudi Sadiq nggak tau deh ya Sadiq kan anaknya elok-elok Sadiq suang gue sih nggak tau dong Masa men sok Bandai Sadiq men song mah Nggak bandai lah bang Astagfirullahaladzim Main ngumpuk-ngumpuk waktu abang main sama si Si Ciaw itu tuh mah Oh yang bang pasang satu ibu Dua ratu Oh Diakuinya Penangkapan para pelaku ini dilakukan karena tindakan perjudian di warung Milik ES Oh kok Pak ES kan nggak ngerti Gila jelek Orang main song disitu Usia ke lah Usia Ya kan Jangan baju di Di Siko Kalau piti dan tibu 1 juta Langsung Sudah meresahkan warga sekitar Hingga akhirnya penggerebekan dilakukan Kamis malam Karena Rabu siang ada jadwal Saat penangkapan tidak sedikit pula pelaku judi song lainnya yang kabur Saat petugas datang Nah lu tentunya kabur Iya Siapa tau Inyo lari Membalian nasi mungkui Oh untuk Untuk Inyo Hahaha 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 Tentah apa yang makan lu habis itu bertangko Oh iya Bisa jadi Padahal Pak ES kok yang jual nasi mungkui disitu Kok Sadik tau Pak ES kok Ah kebetulan om Sadik Hahaha Hahaha Kok nak kecek kecek Sadik Kok nak lemahin lu habis itu Hahaha 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 Ada di 2 meja para penjudi ini melakukan aksinya Ah katanya begitu Itu kecek Pak Lazwardi Pak Lazwardi nih Pak Lazwardi ini kan yang nyanyi apa nih Mimpi Hahaha Aduh salah lagunya lagi Ada yang bilang dari Ipang Ipang Sedang ngasih bermain Kami Anggota datang 5 orang kabur Dari barang bukti yang diamankan Ada uang tunai sebesar 1 juta lebih Dan kartu simpati Waduh Hahaha XL Hehehe Kartu Remy Saat ini 4 pelaku kami amankan Dimampores untuk proses selanjutnya Astagfirullahaladzim Intinya dari Dari beritaku adalah Lah jaman barah kok Masa masih juwo baju Di Iya kan Dikadai lu tuh Padahal kini Teknologilah maju Betul Online lah Nah Kalian gak bisa pak Sekolah kami ajak Hehehehe Abang Nah aden mah pernah menjudi Tadi gak mengerti dong Aden gak lumah mengerti dong Oh gitu Aden gak suka Anti judi Betul Apalagi anak-anak bapak semuanya Pasti sudah besar Ya Mau jadi apa? Menjudilah Hehehehe 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 Good job pak Masuk berita kedua Ya Ini dari Harian Singgalang lagi Luar biasa Harian Singgalang ini Sanggilang Hehehehe Harian Singgulung Hehehehe Harian Singgalang ini Sungguh sangat sering sekali Mengisi-ngisi Berita dari Kabal Langau Libur Nataru Apu Nataru Nataru tuh Natal dan Tahun Baru Oh Orang ini suka nyingkat-nyingkat ya Iya Hehehehe 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 Gubernur Sumber Keluarkan Surat Edaran Di Libur Nataru Gubernur Sumatera Barat Irwan Praidno Mengeluarkan Surat Edaran SE Dalam kurung SE Nah itu artinya Surat Edaran Heheheheh Hehehehe Pas Singke tarui Hehehehe Mengeluarkan Surat Edaran SE Hehehehe Oh Hehehehe Gubernur Sumatera Barat Irwan Praidno Mengeluarkan Surat Edaran SE Hehehehe Tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat Dalam Mencegah Covid-19 Di Masa Libur Natal Dan Tahun Baru 2024 Hehehehe 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 Surat itu ditujukan kepada Anak-anak Tik Tok Hehehehe Hehehehe Dalam SE tersebut Surat Edaran Surat Edaran Gubernur Mengimbau Agar Warga Tetap Berarda Ber... Hehehehe 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 Warga Tetap Berada Di Rumah Masing-Masing Atau Di Rumah Sanaknya Hehehehe Hehehehe Saat Malam Perayaan Tahun Baru Mengimbau Kepada Seluruh Masyarakat Untuk Tetap Berada Di Rumah Saat Perayaan Natal Dan Tahun Baru 2021 Ya... Hehehehe Jadi Kalo... Jadi Kalo Misalkan Nio Pai-Pai Hehehehe Pain Maracun Hehehehe Gak Boleh ya? Di Rumah Seh? Betul! Ya... Iduyan Maracun itu di Dalam Rumah Kalian Kalo Kurang Pueh Di Dalam Kamar Kamar Kaye Hehehehe 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 Serta Tidak Melakukan Perjalanan Atau Kegiatan Di Luar Rumah Kecuali Hal Mendesak Ah... Kalo Tasasa Buliah Buliah... Ya Tasasa Pani Maracun Buliah Hehehehe 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 Baru Buliah Kalo Santai Nah Buliah Buliah Kepala Hehehehe 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 Oh Nggak Buliah Taksasa Nggak? Hehehehe Nggak Buliah Rumah Oh gitu Kalo Tasasa Berarti Buliah Ah ya Temen Temen ya Harus Tasasa Ya Jadi Biswa Pas Tahun Baru Tasasa lah Kalian Saudalahnya Ya Buliah Karena ini tulisannya Mendesak ini Hehehe Karena mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Selaku Pelaku Setia Pelaku Usaha Tempat Ibadah Tempat Wisata Dan Fasilitas Umum Yang Buka Saat Masih Saat Masa Libur Tersebut Kok Jadi Tolol Kita Ngebaca Berita nih ya Ya kan Wajib Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Basi Hehehehe Hehehehe Seperti Menggunakan Masker Mencuci Tangan Pake Kutang Hehehehe Harus Harus Pake Kutang Wajib kan Wajib dong Wajib lah Apalagi Cewek Apalagi Cewek Menjaga Jarak Nah Dan Tidak Membuat Atau Menghadiri Kegiatan Yang Dapat Menyebabkan Kerumunan Nah Betul Betul Jadi Kalo Main Meracun Betul Baka-Baka Ayam Betul Pake Saruang Tangan Betul Pake Masker Jaga Jarak Jadi Kita Baka Di Setibah Ah Kita Jaga Jarak Kita Di Pasaman Sebu Orang Jirisong Tukang Jirisong itu nih kok Ke bawah Ini Tasa-Sak Beliau Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Ya Oh iya iya Pake Masker sih Pokoknya Tasa-Sak Beliau Oke Ya Jadi Tapi Ini Intinya Adalah Teman-Teman Jaga Kesehatan Kalian Betul Nah Jadi Kalo Seandainya Saya Yakin Akan Tetap Ada Orang-Orang Yang Nakal Akan Tetap Pergi Keluar Apalagi Yang Punya Cewek Ya Kan Bukan Hanya Perasaan Nen Tasa-Sak Yang Nen Di Bawah Itu Tasa-Sak lah Ya Ya Nah Jadi Itu Teman-Teman Semua Tolong Yang Di Bawah Kasih Masker Hehehehe hehehehe Nah Tapi Jangan Jaka Jarak Maju Jarak conesgi Masuk Berita Ketiga Dari tribunews.com Kelakuan 5 siswi SMP Injak rapor di TikTok Hingga dikeluarkan Guru berkata Susah payah sampai tengah malam Nah Gak jelas nih ibu Menjelaskan susah payah sampai tengah malam Ngisi rapor Atau bikin anak Nah ibu kan gak jelas Dari sini ibu Atau ibu dua-duanya sekaligus Susah payah ngisi rapor Bikin anak sama download TikTok Injak rapor di TikTok Double kill Ini sumpah anak ini bener-bener Cerdas kalian Untuk mencari kehebohan dunia Apa ya Kayaknya kalau kita robek-robek biasa Kita injak tapi kita upload ke TikTok Goblok Tolor Kurang bimbingan orang tua Lima orang siswi kelas tujuh Kelas tujuh Baru 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 lulus SD So kritis kalian Apa kepala sekolahnya Saya punya sekolah Itu susah saya cari rapor itu Korupsi saya dulu Menurut mereka tindakan itu adalah pengihinaan terhadap sekolah Dan tidak menghargai guru yang telah susah payah mengisi rapor Jadi buat adik-adik Nih gurunya Susah Isi rapor deh Ya kan Ibu tuh harus ikut ninja warrior dulu Dilompat-lompat-lompatin ya Baru diisinya rapor Nah emang payah bang mengisi rapor tu Kenapa? Kadang tintanya habis Oh iya Kayak lo bang balik ke Gramedia dulu Ke Gramedia dulu tintanya Lalu ongkos gojek Nah betul Banyak-banyak yang harus diperhitungkan kalau emang isi rapor tu Alun rapornya bolong Nah Bolong Selesai Selesai Bicara liat Dipijak-pijak Kalian bener-bener tidak punya otak Ya kan? Upload lo di tiktok Betul Upload di tiktok Instagram lah Masih rancang juga baru Guru itu berkata Mereka itu sungguh keterlaluan Tidak hormat kepada kami guru-gurunya Tidak menghargai bagaimana kami mengisi rapor mereka dengan susah payah Sampai tengah malam Suami saya sudah mengandak Malah saya hiraukan Malah saya isi rapor anak-anak itu Agar tidak ada kesalahan saya hati-hati Mereka malah injak-injak rapornya di video tiktok Masalahnya rapor itu rapor anak saya Mati lah Werno Ranking-ranking namanya Apa urusan yang menjad rapor anak den? Kata Bapak Ahmad Riyadi Ahyar Guru Bahasa Inggris SMPN 1 Betul Nah Ya Ahyar mengatakan Para guru tak berani salah menulis nilai di rapor Karena tidak boleh ada tip X Nah betul Sakit hati Jadi pasti buka Saat bulan Tapi tidak boleh ada tip X Ya Ya Ia mengaku sangat emosi ketika melihat video tiktok Lima siswinya menginjak-injak rapor Dan memutuskan untuk mengunfollow Nah Dan memblok anak-anak itu Iya Dari twitternya Di instagram enggak Lihat ini Tulusannya begitu teman Lihat ini Artinya bapak Lihat ini Itu dibuat di bilang Ternyata bapak Ternyata bapak Masa mereka tega mengunggah video ini Kami sangat kecewa Nggak ditulisnya nama kami disini Kami yang rekamin Takkan baik Gila kan Jadi untuk teman-teman Adik-adik Dih Jangan lah Banyak konten-konten yang aneh-aneh Betul Main-main jak rapor Ancak main-main jak batu Nah Betul Jangan kaki wak Rheumatik hilang Betul Ya Kalau tidak, injak kepala kawan kalian Yang membuat tiktok itu Wah itu Itu sungguh sangat bagus teman-teman Jadi buat teman-teman Ya itu sangat bagus dan Nambah masalah baru Terutama buat teman-teman saya Dan adik-adik saya di Sumatera Barat Yang menonton video ini Tolonglah Hei Kali keaman dan cari yang seronlah Buat konten itu betul-betul Ganteng doang, jemput cewek di kamang Itu dari seteba ke kamang Banggang Oke Sekolah mengetahui tentang video itu Dari kelima siswi tersebut Masalah itu langsung dibicarakan Dengan pihak kepala Dengan pihak kepala SMPN 1 Dan Dewan Guru Oleh karena itu Mereka langsung dikeluarkan Secara terburu-buru Karena ingin mengikuti Acara Tahun Baru Dan dikabarkan Lima siswa itu Sekarang berada di Pasaman Terima kasih buat teman-teman semua Yang telah menonton Kabal Langau di episode ini Sampai bertemu di berita selanjutnya Dari Padu Kabakokanel Langau Ancak wajetau padua wak Badu Badu Terima kasih telah menonton